Kembali di Kompas Petang bersama saya Sidi Sistiarani, Saudara Partai Gerindra menghormati keputusan Presiden Jokowi Dodo yang menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Ketua fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani menyebut keputusan Jokowi menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Gerindra akan mendukung keputusan Presiden saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI nantinya. Ahmad Muzani menyatakan penunjukan calon Panglima TNI dari Angkatan Darat sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden dengan sejumlah pertimbangan. Kewenangan Presiden untuk mempergidirkan atau Presiden punya pikiran yang lain tapi prinsipnya adalah Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapapun dari matramanapun untuk menjadi panglima calon Panglima TNI. Yang sekarang diajukan oleh Presiden Jokowi Dodo adalah Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Biasanya pimpinan akan melakukan rapat untuk menentukan jadwal PAMUS kemudian dibahas di PAMUS kapan akan dilakukan fit and proper test dan pemanggilan calon Panglima itu di Komis 1. Setelah Presiden Jokowi Dodo memilih Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI, kini bursa calon kepala staf Angkatan Darat juga menjadi menarik. Calon kepala staf Angkatan Darat biasanya perwira aktif TNI Angkatan Darat yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 3 atau LEDGEN. Saat ini setidaknya ada 17 orang Jenderal Bintang 3 yang aktif di TNI Angkatan Darat dan bertugas di Mabes TNI maupun TNI AD. Pengamat yang juga Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menyarankan sosok yang menggantikan Andika Perkasa sebagai kasat adalah Jenderal Bintang 3 Angkatan 1986 hingga 1987. Angkatan atau seusia dengan Pak Andika, artinya yang tahun depan juga akan pensiun. Sehingga diharapkan nanti tahun depan, tahun 2022, kita juga mempunyai kepala staf Angkatan Darat yang masa jabatannya panjang melampaui pilpres, pilpresnya 2024. Jadi kemungkinannya ya antara Angkatan 1986, Akabri 86 atau Akabri 87. Ada beberapa nama, misalnya Akabri 86 itu Bapak Kabais, LEDGEN Johnny, ada juga 87 itu ada Wamenhan, Pak Herindra. Sebagai kasat, minimal adalah pangkat Jenderal Bintang 3 atau LEDGEN. Siapa saja mereka. Pertama, ada nama Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, LEDGEN Bakti Agus Fajari. Sebelum ia ditunjuk sebagai Wakil Kasat, lulusan Akademi Militer tahun 1987 ini pernah menjabat sebagai staf khusus Kasat di tahun 2018 hingga kemudian ditunjuk sebagai Pangdam 4 Diponegoro di tahun 2020. Nama lain yang muncul dalam bursa calon kepala staf Angkatan Darat adalah nama Pangkostrat Dudung Abdurrahman atau LEDGEN Dudung Abdurrahman. Lulusan Akademi Militer tahun 1988, ia pernah menjabat sejumlah posisi strategis seperti Wakil Gubernur Akmil pada tahun 2015 hingga diangkat menjadi Gubernur Akmil di tahun 2018. LEDGEN Dudung Abdurrahman kemudian diangkat sebagai Pangdam Jaya pada tahun 2020 dan namanya sempat populer di media sosial hingga mendapat apresiasi dari warga ketika ia dengan tegas mencopot Baliho FPI di wilayah Jakarta. Berikutnya adalah nama Kepala Staf Umum TNI, LEDGEN Eko Margiono, yang juga digadang-gadang masuk dalam bursa calon Kepala Staf Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer tahun 1989 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Akmil di tahun 2017 hingga ditunjuk sebagai Danjen Kopassus di tahun 2018. Ia kemudian diangkat menjadi Pangdam Jaya di tahun 2019 dan dipilih sebagai Pangkostrat setahun kemudian, yakni tahun 2020. Lalu apa tanggapan DPR terkait penunjukkan Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI dan siapa kandidat calon kaset pengganti Andika? Kita akan bahas dengan anggota Komisi 1 fraksi Golkar, Bobi Adityo Rizaldi yang telah bergabung bersama kita sore hari ini. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore Mbak Sindi. Pak Bobi, jadi Presiden Jokowi sudah menunjuk calon tunggal Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Bagaimana proses ini akan bergulir di DPR berikutnya? Ya, saya barusan mendapatkan kabar bahwa pimpinan fraksi akan rapat di dalam BAMUS untuk menentukan kapan fit proper di Komisi 1. Mungkin itu disegerakan minggu ini. Sehingga nantinya tidak ada kekosongan pada saat tanggal 8 November saat secara administrasi Pak Hadi itu pensiun. Jadi minggu depan semoga sudah ada pelantikan untuk Panglima TNI yang baru. Walaupun secara biasanya kalau misalkan bulan November tanggal 8 itu untuk pensiun secara pastinya itu Desember 1. Nah, ini kiranya mungkin bisa tidak masalah selama masa transisi ini. Jadi direncanakan minggu depan sudah akan ada paripurna mengenai hasil fit proper test Panglima TNI di Komisi 1. Minggu depan ya? Artinya ini akan cepat sekali ketika proses fit and proper test di Komisi 1 DPR karena sebelumnya Pak Bobi juga menyatakan kalau Jenderal Andika Perkasa terpilih sebagai calon Panglima TNI Komisi 1 100% akan mendukung. Betul demikian? Betul, saya rasa pasti. Dan itu juga kepada siapapun yang akan diajukan oleh Bapak Presiden Jokowi karena semuanya itu sudah memiliki prasyarat yang sesuai dengan konstitusi dan juga undang-undang kita. Dan memang Pak Andika dengan jejak rekamnya selain paling senior menjadi kepala staff juga banyak melakukan terobosan-terobosan inovasi. secara prestasi di internal juga tahun 2018 itu juga tiga kali promosi. Jadi saya rasa tidak akan berlama-lama dan fit proper. Karena fit proper ini kan bukan assessment test. Fit proper ini kan kelayakan. Kalau assessment test itu kan kalau kita ada mencari manager atau yang relatif dengan suatu keahlian ekspertis. Kalau ini kan fit proper kelayakan karena dalam rangka leadership. Jadi saya rasa tidak akan masalah. Dan minggu depan akan ada paripurna soal ini. Pak Bobi, Jenderal Andika Perkasa ini kan kalau nanti menjadi panglima TNI masa jabatannya sangat singkat, 13 bulan lah. Kita hitung karena tanggal 21 Desember 2022 beliau akan berulang tahun dan ini masuk masa pensiun. Nah, dalam hanya waktu 13 bulan ini bisakah Jenderal Andika Perkasa mengerjakan tugas-tugas dan juga tanggung jawab sebagai panglima TNI? Ya, saya rasa panglima TNI itu kan tugasnya adalah mengkoordinir pembinaan di tiap-tiap matra. Jadi, walaupun kebiasaan panglima TNI itu menjabat 2-3 tahun yang paling lama itu adalah Bapak Andriarto. Itu sekitar 3 tahun 8 bulan. Jadi, sebenarnya tidak terlalu masalah karena yang pemilik pasukan itu kan ada di matra-matra. Pembinaan itu adalah di bawah. Sehingga fungsi panglima sebagai pimpinan juga itu tidak masalah apakah cuma 1 tahun atau 6 bulan itu tidak masalah dalam hal pengembangan organisasi dan juga melakukan pemberdayaan-pemberdayaan struktural. Jadi, saya lihat juga kan banyak pemenuhan-pemenuhan struktur organisasi yang baru dan juga yang paling utama nanti kita masih menunggu juga apakah jabatan wakil panglima TNI ini akan diisi atau tidak. Itu yang karena sudah ada perpresnya kenapa ini sampai berlama-lama ini yang juga kita menunggu. Apa pengaruhnya jika nanti ada wakil panglima TNI? Karena itu sudah ada perpresnya jadi kalau memang itu dilakukan paling tidak nantinya untuk panglima TNI berikutnya itu ada istilahnya stok untuk kepala staf bintang 4 selain kepala staf. Nah, ini yang kiranya bisa membuat beberapa opsi-opsi regenerasi di struktur kepemimpinan TNI agar nantinya ke depan jangan ada lagi kepemimpinan yang terlalu singkat di dalam satu organisasi militer. Oke, dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini apa yang harus dikerjakan atau menjadi prioritas Andika Perkasa sebagai panglima TNI yang harus diselesaikan? Ya, paling utama ada beberapa hal yang sifatnya koordinatif antar Matra karena sekarang kan ada pengembangan struktur Kogap Wilhan pengembangan struktur itu tersebut kan juga harus diisi bukan hanya SDM-nya pengembangan SDM tetapi juga ya alutsistanya dan pengembangan ini kalau tidak salah memang sekitar 15 sampai 20 tahun jadi ini adalah kick-off yang dilanjutkan dari Bapak Panglima Hadi yang mengembangan Sampai Gokap Wilhan Tiga ada Kopsus nah ini yang harus mungkin lebih cepat oleh Bapak Panglima TNI yang baru sehingga nantinya kalau beliau pensiun di 21 Desember 2022 paling tidak ini sudah ada persiapan menjelang pemilu 2024 Oke, itu yang menjadi prioritas nah karena Jenderal Andika Perkasa sudah dicalonkan menjadi calon tunggal Panglima TNI maka akan ada kekosongan nih di kursi Kepala Stafakan Tendarat, Pak Bobi menurut Anda siapa yang paling cocok menggantikan Andika Perkasa di Kasat? ya secara objektif tentu yang berkualifikasi menjadi KSAD itu adalah Jenderal Bintang Tiga yaitu Lieutenant General yang ada saat ini yang aktif ada 12 Jenderal Bintang Tiga ya tetapi kan selama ini belum pernah ada misalkan Kepala Rumah Sakit jadi KSAD kan belum pernah ada jadi yang paling sering itu adalah Pangkostrat, Gubernur Akmil nah ini kan sudah ada kalau pernah yang mantan Gubernur Akmil ada Pak Eko kalau mantan Pangkostrat ya ada Pak Eko, ada Pak Dudung ada juga Bapak Kepala Baiz tapi kalau yang paling terkenal populer di masyarakat sekarang kan Pak Dudung jadi intinya kalau kami karena itu pemilihan KSAD itu kan tidak perlu persetujuan dari DPR RI tidak perlu berkonsultasi jadi saya rasa siapapun yang menjadi KSAD dari 12 nama tersebut itu tidak akan masalah jadi yang paling menonjol dudukan beraman menurut Anda Pak Bobi? saat ini kalau di publik terus terang yang paling terkenal ya Pak Dudung yang paling sering masuk di koran lah atau di media jadi ya paling tidak apa namanya penerimaan publik atau publik lebih mengetahui lah karena di sosmednya juga sering dan juga populer dengan beberapa kebijakan-kebijakan beliau terkait dengan pengamanan-pengamanan di Jakarta selain popularitas dan juga penerimaan publik apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan untuk menentukan siapa Kepala Staff Akatan Darat berikutnya setelah ditinggal oleh Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI ya paling utama adalah kita memerlukan sosok yang berani menegakkan disiplin prajurit dan juga menerjemahkan jiwa korsa itu menjadi hal yang positif yang banyak kita lihat itu dilakukan oleh Pak Andika penegakan disiplin prajurit dan juga agar jangan jiwa korsa itu disalah artikan nah ini yang poin paling positif dari Bapak Panglima yang baru ini yang semoga akan diteruskan oleh KSAD-nya karena kan prajurit yang terbanyak itu adalah di Matra Angkatan Darat dan yang paling bersentuhan dengan masyarakat karena mereka ada fungsi teritorial oke jadi apakah memang jalurnya Pangkostrak biasanya menjadi kasat atau ada biasanya itu saya belum pernah juga kalau ada inovasi kepala rumah sakit menjadi mungkin inilah terobosan Pak Jokowi tapi biasanya belum pernah terjadi oke baik terima kasih Pak Bobi ini menarik karena tanda menyatakan paling tidak minggu depan sudah ada paripurna soal penetapan Panglima TNI kemudian juga kursi Kepala Staff Angkatan Darat juga menarik dicermati setelah ditinggalkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menurut Pak Bobi yang paling berpeluang adalah Pangkostrak ya legend Dudung Abdurrahman terima kasih Pak Bobi Rizaldi sudah bergabung bersama kami di Kompos Setang hari ini